Bupati Mimika El Tinus Omaleng melakukan sidak pasar lama dan pasar baru di Kabupaten Mimika bersama instansi terkait untuk melihat dan menata kembali wilayah pasar lama yang dinilai sudah tidak layak pandang serta mengganggu arus transportasi. Dalam sidak tersebut, Bupati Mimika El Tinus Omaleng meminta kepada Satpol PP Mimika untuk mengawal pemindahan pedagang kaki lima pasar lama tersebut, khususnya kepada Mama Mama Papua untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak yang sudah disediakan pemerintah Kabupaten Mimika sejak lama. Hari ini saya mau supaya di pasar lama ini semua Mama Mama Papua pindahkan ke pasar sentral di sana. Dan pedagang-pedagang yang tanda biru, tanda hitam, yang bekas-bekas ini semua diirapin. Kasih bersih betul. Dan nanti ke depannya, Satpol PP akan saya tetapkan mereka di sini sampai dengan lima bulan. Jadi ini benar-benar bersih. Di sinilah salah satu daerah yang paling kotor. Di kota Timika. Di kota Timika. Sehingga ke depannya tidak boleh lagi karena mengingat PON 2020 itu harus daerah ini, daerah yang bersih dan mewah. Itu, dan tertib. Tapi begitu. Masyarakat mengelu kalau tidak ada tempat di sana karena perbentuan bukan di sana. Pokoknya mereka masuk dulu, tidak ada tempat, yang penting ramai di sana dulu. Tempat sudah siapkan. Mama Mama Papua itu sudah siap. Mama Papua sudah siap. Tidak ada cerita bahwa Mama Papua bilang, saya pula tempat itu tidak ada enggak. Semua harus masuk ke sana. Kalau ada yang mau bandel? Siapa? Kalau ada yang tidak mau pindah, gimana Pak? Itu kita bertindakan. Mau orang tidak, dia harus pindah. Berarti tindakan tegas akan dilakukan atas pindah pembupati? Saya ada turun tangan ini sendiri. Ini akan dilakukan di semua titik kota Pak? Setelah ini selesai, baru kita melihat di jalan Budi Utomo, jalan Dasanudin, jalan apa ini, generasi. Itu semua dirampiin. Jadi sekarang ini kan begini. Pakai dong punya apa namanya, kanopi, segala macam. Baru maju ke jalan. Rukunya masih tinggal jauh-jauh sana. Jadi barang-barang yang mereka jual di jalan, itu semua masuk ke dalam. Jadi tidak boleh lagi bikin masuk-keluar, masuk-keluar, tidak boleh seperti itu. Oke? Seusai melakukan sidak di pasar lama, Bupati Mimika bersama Kepala Disferindak, beserta OPD terkait lainnya, langsung menuju ke pasar baru Timika, untuk melihat keadaan gedung pasar baru, yang nantinya akan dipakai untuk menempatkan para pedagang, khususnya mama-mama Papua, untuk berjualan di lokasi tersebut. Tim Liputan, Papua MCTV Tim Liputan, Papua MCTV Tim Liputan, Papua MCTV Tim Lipanan, Papua MCTV Tim Liputan, Papua MCTV